hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya bikin talam pandan takaran gelas belimbing rasanya super duper enak dan lembut banget nah buat teman-teman yang pencinta pandan asli cobain deh resep yang satu ini dijamin kalau teman-teman cobain bakalan suka dan bikin lagi kue talam pandan yang satu ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disajikan sama keluarga tercinta bikinnya juga super gampang banget yuk mau tau caranya apa aja bahannya tontonin ya video ini sampai habis oh ya sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe, like dan aktifin juga ya tenang loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru terima kasih langkah pertama kita siapkan loyang oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata untuk loyang yang saya gunakan saya pakai loyang kotak ukuran 20 x 20 tinggi 4 cm setelah loyang dioles rata kita sisihkan dulu ya selanjutnya saya bikin adonan pandan siapkan wadah masukkan 1,5 gelas belimbing tepung beras untuk 1 gelasnya penuh untuk yang setengah gelas tepung beras batasnya seperti ini jadi gak penuh ya lanjut masukkan 1,3 gelas belimbing tepung sagu atau tepung tapioca untuk batasnya seperti ini masukkan 2,3 gelas belimbing gula pasir untuk batasnya seperti ini tambahkan 1,5 sendok teh garam halus masukkan 2,2,3 gelas belimbing santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini gelas kedua santan juga penuh nah untuk 2,3 gelas belimbing batas santannya seperti ini jadi gak penuh ya selanjutnya aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata setelah adonan tercampur rata selanjutnya masukkan 1 gelas belimbing air jus pandan nah ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan saya blender hingga halus ya aduk-aduk hingga rata terakhir saya tambahkan warna hijau secukupnya aja untuk penambahan warna hijau ini opsional ya lalu saya aduk-aduk lagi hingga warnanya tercampur rata terakhir adonan kita saring biar gak ada bahannya yang menggumpal kemudian adonan pandan kita masak disini saya nyalakan api kompor kecil aja jangan terlalu besar supaya bagian bawahnya gak gosong nah ini kita masak ya adonan pandan hingga mendidih meletup-letup dan agak sedikit mengental di tahap ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya bagian bawahnya gak gosong nah kelihatan teman-teman adonannya udah mulai mendidih dan mengental ya ini kita aduk-aduk cepat aja tekstur adonannya memang agak sedikit menggerindil seperti ini gak apa-apa kita aduk-aduk terus hingga adonannya menjadi licin ya setelah adonan mengental seperti ini matikan api kompornya untuk hasilnya memang mengental dan kelihatan licin ya teman-teman oke ini udah cukup ya selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang adonan pandannya kita masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya udah dioles dengan minyak goreng ya kemudian kita ratakan adonan pandan hingga ke pinggir loyang oh ya teman-teman sambil menonton video saya ini buat teman-teman yang baru bergabung salam kenal ya mohon banget untuk bantuan subscribe, like dan aktifin juga ya tenang loncengnya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya rabbal alamin setelah adonan diratakan sekarang kita kukus ya sebelumnya kukusan udah saya panaskan hingga mendidih jangan lupa ya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air gak menetes ke dalam adonan sekarang kita kukus adonan pandan selama 15 menit untuk apinya saya gunakan api sedang aja ya lanjut siapkan wadah masukkan 1 gelas belimbing tepung beras kemudian masukkan tepung sagu 1 per 3 gelas belimbing batasnya seperti ini tambahkan 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam halus masukkan 2 gelas belimbing santan untuk 1 gelasnya penuh gelas kedua santan juga penuh ya kemudian saya aduk-aduk adonan lapis putih hingga tercampur rata setelah adonan tercampur rata terakhir supaya gak ada bahan yang menggumpal adonannya saya saring ya setelah adonan lapis putih kita saring selanjutnya siap dikukus setelah 15 menit saya kukus adonan lapis pandan selanjutnya saya tuang adonan lapis putih di atas adonan pandan ya kemudian saya kukus kembali selama 30 menit setelah 30 menit saya kukus adonan talam pandannya udah mateng ya saat saya buka tutup kukusannya wangi pandannya enak banget oke sekarang kita keluarkan dari kukusan kemudian kita biarkan talam pandan di suhu ruang hingga dingin baru bisa dikeluarkan dari loyang setelah talam pandan dingin sekarang bagian pinggir loyangnya kita sisi-sisir menggunakan spatula nah ini bertujuan biar kita lebih mudah ya keluarkan kue talam pandan dari loyangnya beri alas kemudian loyangnya kita balik untuk hasilnya seperti ini sekarang kita potong-potong pisaunya saya lapisin dengan plastik supaya gak lengket nah di tahap ini untuk besar kecil potongan disesuaikan selera teman-teman ya dari potongannya berasa banget kue talamnya ini lembut ya serius ya yang pencinta pandan alami wajib cobain resep yang satu ini dijamin resepnya enak dan bikin lagi kue talam pandannya saya potong kecil-kecil lagi ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun isian snack box setelah kue talam pandan dipotong selanjutnya selanjutnya siap disajikan alhamdulillah teman-teman sekarang saya mau cobain kue talam pandannya tekstur dari kue talam ini lembut banget bismillahirrahmanirrahim rasanya super duper enak dan lembut banget berasa ya pandannya mantep recommended buat teman-teman cobain di rumah dan cocok ya buat teman-teman sajikan sama keluarga tercinta oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berempat terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh